Oh boy, aku kembali lagi di modpack yang paling tersusah ini Kalau kalian tidak tahu era craft itu apa Era craft adalah survival yang realistic Kalau bisa dibilang ya Nah, bagi yang belum pernah melihat aku bermain era craft Kalau kalian mau tahu, aku ini sudah bermain era craft ini Sampai season 17 Di video tahun lalu ku itu, aku sudah bilang ke penonton Yaitu ini adalah season terakhir era craft ku guys Ini season terakhir loh guys Tapi tidak guys Lihat guys, aku kembali lagi nih bermain era craft ini Siap-siap menderita aku ini Sudah lah, daripada banyak omong, mendingan langsung aja ya Mulai ya Semoga jagung dan derita banget era craft ini Era craft itu penuh dengan derita Ya, kenyataan Kita akan bermain mode hardcore Ingat guys, bermain mode hardcore Sekali mati di dunia minecraft Sudah, kita tidak bisa spawn lagi Sudah benar-benar permanent dead Semoga jagung tidak langsung mati ya di era craft ini ya By the way guys, aku ingat ya kata Rian di tahun lalu ya Rian yang bilang gini Wah gila, Arvan hidupnya tabah banget sih Benarnya tidak Aku itu sudah penuh dengan emosi dan penderitaan itu Oke, aku spannya Ya Really? Lautan lagi? Masa kutukannya aku dari Rian itu belum hilang? Masa aku harus spam di lautan terus ya? Sudah lah, mendingan aku bikin dunia baru aja Season 19 Jangan spam di lautan lagi Aku tidak mau spam di lautan lagi Itu saja Wah, pasti kamu bakal spam di lautan itu, Fan Lihat aja nanti Pasti aku yakin kamu bakal spam di lautan itu, Pasti, Fan Sebaiknya kamu diam aja, Thanos Ini aku yakin gak bakal spam di air ini Season Dua polo Model hardcore Kenapa masih spannya di lautan? Kenapa? Biar kan aku spam di dunia overworld seperti ini mungkin? Di tempat yang ada tanahnya, ada pohonnya gitu Seperti yang digambar loading ini gitu Yes Akhirnya Spun yang ada tanahnya Sama ada pohonnya Nah gini dong Nah Sekarang Yang pertama aku harus lakukan adalah Cari gravel Nah, ini ada gravel disini Nah Alasannya aku untuk mendapatkan gravel ini Karena aku perlu sebuah flint Dari gravel ini Biar aku bisa bikin pisau Buat mendapatkan Ya, serat-serat dari rumput-rumput ini Nah, setelah mendapatkan flint Sekarang arahkan flintnya ini ke batu ini ya Kita klik kanan dan dapat flint shot Nah, kita tinggal cari sticknya Dan sticknya kita cukup dapatkan dari pohon ini saja ya Setelah itu kita bikin pisau Dan kita potong rumputnya Nah, ambil dah serat-seratnya Kok ada suara trompet? Oh Skeleton Eh, eh, eh Skeleton No, 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 no Itu skeletonnya berusaha memainkan sebuah musik jazz gitu? Paling iya Ow, ow Ah, ah, ah Ow, 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 ow Ampun, 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 ampun Lebihnya besar banget, jir Ini bukan awal-awal yang bagus Ini bukan awal-awal yang bagus Go, ow, 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 ow Season Dua, satu Hardcore Tuh, tadi tuh maluk apa ya Kok besar banget tadi tuh lebannya Oke Sepannya Di hutan-hutan ya Hutannya disini kok serem banget ya Oke, seperti biasa Kita cari gravel lagi ya Lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari Oke Ini aku sekarang ini berada di kuburan Aku ini inget ya Kalau di kuburan ini Biasanya ada Barang yang Berharga disini Kita cek satu-satu ya Well, di kuburan tanah Ternyata tidak ada peti sama sekali Cuma di kuburan ini doang Yang ada petinya ya Coba kita buka Dan isinya Cuma Barang-barang yang Tidak berguna Kecuali tulang ini Oh no Ini kan Battle tower kematian Kalau tidak salah Mob-mobnya sih Keliatannya biasa aja ya Tapi Mob-nya Kayak ada Enchant-enchant gitu Gitu loh Kayak Ada efek Dimana Nge-hit player itu Sekali hit langsung mati Gitu Dan juga Ada Ngasih efek racun Ada yang ngasih efek Slowness Ya kayak sudah ada Enchantment-nya gitu loh Pada mob tersebut gitu loh Tapi aku tidak akan Pergi ke Battle tower kematian itu Oke Akhirnya dapet gravel Nah langsung dapet Plain Nah sekarang Kembali seperti Di posisi pertama tadi ya Kok maluknya seperti udang ya Maafin aku Maafin aku Maafkan aku Kalau aku katanya kamu Seperti udang Maafin aku Aduh Aku tidak mau ke situ Aku tidak mau ke situ Aku tidak mau ke situ Nah Sekarang Waktunya kita Bikin Kapak ya Seperti ini Oh iya Seharusnya aku bikin string dulu ya Oh no Oh no Aku dengar suara Naga Aku menjauh dulu Aku tidak berani Aku tidak berani Aku tidak berani ke sini Oke Sepertinya aku disini aman deh Oke Sekarang Kita Bikin kapaknya ya Biar aku bisa Mendapatkan kayunya Nah Nah Mari kita tebang kayunya ini Oke Awas Aku deh nanti dengan suara sayap ya Apa Naga yang ikut dinaku apa Kok menakutkan banget dia rasanya ya Oh Dramal Apa ini Arisaur Aku tidak tahu cara penyebutannya benar atau tidak ya Oke Permisi ya Aku mau ke menara Parah aku didorong sampai sini Minggir Aku cepat kepengen ke menara aja Apakah ini villager Yes Villager Yes Oke ini aku bisa beristirahat dengan tenang disini By the way guys Kita di villager ini ya guys Kita tidak boleh mencuri Barang-barang yang ada di villager ini Aku curi barang-barang yang ada di villager ini Ayo kaget Lari 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 Oh iya Ini kan malah gini harusnya melindungi villager ini Kok dia nyerang aku Apakah ini aku gara-gara nyuri barang yang ada villager ini gitu Apakah aku kena karma gitu Kena asapnya gitu Sedihnya aku Sama Errorcraft ini Oh boy Aku sudah season 22 nih Aku kan bilang di video terakhir kan aku bilang Tidak ada season 19, 20, 21, atau 22, 23 Tapi lihat Aku ini sudah season 22 nih guys Aku ini sudah mulai gila nih guys Akhirnya Atau tempat yang lebih tenang lagi akhirnya Nah ini kan lebih enak Daripada Yang season-season sebelumnya ya Aduh Aduh Kok ada bunyi lebah ya Aku tidak mau diserang lebah lagi Tidak mau Ambil gravel Rubah gravelnya menjadi flame Akhirnya dapat flame Oke Setelah itu Rubah flamenya menjadi shot Oke No 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 Kita tidak jadi pergi disitu Tuh Aku ini sudah capek guys Aku ini sudah capek Tersiksa terus ini Di Errorcraft ini Ini saja Sudah di awal-awal Dengan penuh dengan penderitaan ya Di Errorcraft ya Tadi saja yang season 21 Itu bagus Sudah ketemu villager Tapi pada akhirnya Aku kena karma ya Pokoknya ingat guys Jangan pernah mencuri Barang-barang yang ada di villager itu ya Nanti kalian bakal kena asap Seperti aku tadi tuh Hati-hati ya guys Oh ada suara-suara Dewi Kenapa kok warna hitam ya Singatku kan warna pink seharusnya Apa dia jadi ya Oh Naga Itu suara apa ya Oh Itu suara sayap naga kah Oh suara sayap dari Maluk itu Itu maluk griffin Tidak tadi tuh Sepertinya iya deh Nah Ada Dewi Peri Nah Dewi Peri Tolong berikan aku kesembuhan dong Hilaku Nah begitu kan bagus Terima kasih Dewi Peri Nah Sekarang Kita akan bikin crafting table guys Cara bikin crafting table nya gimana Ya kita taruh disini Kemudian kita sambil ke kanan ya Nah setelah itu kita tinggal bikin crafting table Nah Langsung jadi Nah sekarang aku perlu Kumpulkan batu-batu dulu ini Buat bikin sebuah senjata Kalian tahulah senjata apa yang Akan aku bikin Lihat aja nih Nah kalau gak salah crafting Rasepinya saber Seperti ini ya Oke there we go Yang kedua itu senjata apa ya Keduanya ya Rapier Iya iya Senjata rapier Aku baru ingat Rapier Oh aku perlu Empat batu ya Berarti aku harus cari batu lagi nih Nah Sudah dah Nah rapier di tangan kiri Sabernya di tangan kanan Nah Ini kan enak kan Nah waktunya Kita akan membantai Semua mahluk-mahluk Yang ada disini Oke Ampun 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 Oke aku udah jadi Bandai mahluk yang ada disini Oke Itu yang Yang paling besar itu Menakutkan Gak 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 Terima kasih sudah menonton